Pasokan air bersih di PDAM Tirta Raja Batu Raja Oku alami kesulitan, sehingga PDAM meminta warga, khususnya konsumen bijak, dalam gunakan air bersih. Pasokan air bersih terhadap ribuan pelanggan PDAM Tirta Raja di Batu Raja Ogan Kumpring Ulu di musim kemarau alami gangguan. Ada beberapa sumber air di aliran sungai Ogan mulai mengecil, sehingga mempengaruhi pasokan air yang disalurkan ke pelanggan terganggu. Aliran sungai Ogan yang mengalami penyusutan diakui sangat berpengaruh terhadap produksi air baku yang akan disalurkan. Sedikitnya seribu pelanggan tercatat mengalami gangguan penyaluran air selama musim kemarau saat ini. Sepaknya itu kalau kita lihat di Ogan 3, kayaknya air itu lebih kecil dari biasanya. Jadi dari penyusutan air Ogan ini, tahun ini kayaknya sepertinya memang lebih cepat menyusut. Jadi antisipasi kita dari PDAM ini, dari PDAM Pusat sudah kita pantau. Kalau cuaca seperti ini masih berlanjut, kemungkinan kita menambah pipa tambahan. Harapan kita kepada pelanggan agar bijak dalam menggunakan air. Jika kemarau terus berlanjut, akan berupaya menambah pipa di sumber air aliran sungai Ogan. Namun saat ini beberapa ekstrim di kawasan Pusar dan Lubuk Raja. Diungkapkannya di sisi lain permintaan air setiap pelanggan meningkat di musim kemarau. Pasalnya banyak pelanggan yang membutuhkan air untuk berbagai keperluan bahan untuk menyiram tanaman. Oleh sebab itu, PDAM Tirta Raja berharap kepada seluruh pelanggan agar dapat bijak dalam menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari.